Paten Yaris Cross terdaftar di Indonesia, mau dijual. Paten Toyota Yaris Cross terdaftar di Indonesia. Hal ini menjadi pertanda Yaris Cross kemungkinan bakal dijual juga di Indonesia. Paten Toyota Yaris Cross terdaftar di Indonesia. Toyota mendaftarkan Paten Desain Mobil Baru Kepangkalan Data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kemenkum HAM RI. Mobil tersebut disinyalir ialah Yaris Cross. Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM RI, Senin, tanggal 6 September 2021, nampak sebuah paten SUV yang buritannya mirip dengan Yaris Cross. Dokumen itu memiliki nomor permohonan A0020-200-0566 dengan tanggal mulai perlindungan tanggal 18 Februari 2020. Toyota Yaris Cross sudah melantai ke pasar pada tahun 2020. Mobil ini menggunakan platform TNGA-GAB yang berada di bawah CHR. Penggunaan platform ini jelas membuat mobil ini berbeda dari Yaris Biasa. Mobil ini memiliki desain yang kompak namun tetap mewakili kesan Sport Utility Vehicles SUV. Ia, untuk mempertegas tampilan crossover, Toyota sudah menggunakan pohlam dan DRL LED, serta disematkan lampu kabut kecil di bagian bawah. Tak ketinggalan pada bagian fender dan side molding, mobil dibekali dengan warna hitam. Yaris Cross ditawarkan dengan beberapa pilihan. Ada yang menggunakan mesin bensin 1.5 liter Dynamic Force Engine berkode M15A FKS dengan transmisi direksif CVT. Ada pula yang versi hybrid dengan sistem Toyota Hybrid System 2. Versi mesin bensin ditawarkan opsi penggerak roda depan FWD dan 4WD. Sementara versi hybrid juga hadir dengan opsi FWD dan E4 atau electric four-wheel drive. Mobil itu dijual di Jepang dari 1.798.000 yen hingga 2.815.000 yen atau sekitar 250 juta rupiah sampai 390 juta rupiah. Sementara pilihan hybrid, Yaris Cross memusung mesin yang sama dengan Toyota Hybrid System 2. Namun tersedia dua pilihan yakni penggerak roda depan. Mobil ini diproduksi di dua pabrik, yakni Toyota Motor East Japan Co. LTD, untuk pasar Jepang, dan Toyota Manufacturing France untuk pasar Eropa. Hadirnya paten di DJKi memang belum menjadi alasan kuat mobil tersebut untuk dilepas ke masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor, TAMP mengatakan kebutuhan pasar di tiap negara berbeda. Namun ia mengatakan tren SUV 5-seater saat ini memang tengah berkembang secara global. Trennya sekarang memang mengarah ke SUV 5-seater, cuma kita memang selalu pelajari market ini berkembang dan Toyota selalu pelajari. Sumber car 2 channel beberapa. Trennya 1-2 tahun belakangan ini SUV atau model styling makin meningkat. Gak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Demandnya banyak sekali. Demikian sekilas info dari kami, tentang paten Yaris Cross terdaftar di Indonesia, mau dijual. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Salam, Kar 2 channel.